Intro Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 183 warga penerima manfaat. Masih-masih warga akan menerima bantuan sebesar 5 juta rupiah. Penyerahan bantuan sosial ini berlangsung di Aula Wanseribeni, Dompak Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada penerima manfaat diikuti oleh pejabat yang hadir. Ansar mengatakan bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha keluarga dengan harapan usaha tersebut bisa lebih produktif. Pemberdananya dari insentif fiskal yang kita dapat di akhir tahun ini. Karena beberapa kinerja kita yang membanggakan arti penurunan starti, kemudian angka inflasi. Dan sebagian dari itu kita gunakan untuk memberikan bantuan bahan pangan, rupa beras. Kemudian sebagian kita berikan untuk bantuan modal ekonomi produktif, untuk usaha ekonomi keluarga yang memang mereka terdata di DTKS. Warga penerima manfaat dari bantuan usaha ekonomi produktif berjumlah 183 orang yang berasal dari Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang. Masing-masing orang menerima dana bantuan senilai 5 juta rupiah. Selain itu, Gubernur Ansar juga menyerahkan secara simbolis bantuan dari program kesejahteraan sosial berupa beras 5 kilogram. Sebanyak 400 orang akan menerima bantuan ini.